Perkembangan otak anak 2-3 tahun, dunia emosi adalah kawasan baru yang mempersona bagi anak, anak usia 2 tahun. Tentu saja sejak lahir anak telah peka terhadap emosi-emosi orang tua dan siapapun yang setiap hari sering mengasuhnya. Hubungan emosional itu seperti halnya seorang dewasa menanggapi rangsangan emosional dari pihak lain. Jadi pengalaman-pengalaman anak dalam berhubungan dengan orang tua, para pengasuhnya di hubungan tersebut menciptakan suatu pola emosi umum baginya. Anak-anak usia 2 tahun pada umumnya telah bisa berjalan dan berbicara walaupun dengan kata-kata yang terbata-bata. Belum seperti orang dewasa tapi dia baru terbata-bata. Pada masa ini anak mulai memberikan perhatian kepada aspek kehidupan lainnya. Jika sebelumnya tangan, telinga, mulut, begitu antusias untuk selalu berusaha menyentuh, melihat, mendengar, mencicipi, mengguncang, melempan, membanting benda yang dapat diraihnya. Semua kesempatan dan pengalaman-pengalaman anak seolah-olah bagikan banjir data ke dalam otak anak. Pada saat anak berusia 3 tahun, otaknya melakukan sebuah lempatan kognitif yang luar biasa. Anak tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya. Anak mulai berpikir tentang semua yang diperolehnya. Karena itu anak juga memiliki berpikir jika anak berrekasi terhadap rangsangan. Kemudian semuanya tidak harus ada untuk dapat dilihat dan dirabah anak tetapi mereka sudah dapat mengenalnya. Penggunaan citra mental atau simbol memungkinkan anak untuk berpikir sebelum berbuat meskipun masih sangat kasar. Anak juga telah mampu mengingat-ingat pengalaman masa lampau dan menyesuaikan berlakunya karena pengalaman itu. Misalnya anak berpengalaman makan cabai. Cabai rasanya apa? Pedas. Kalau cabai buana merah itu kalau digigit rasa pedas dan menyakitkan bagi anak. Karena itu anak tidak lagi mengulangi untuk digigit cabai. Walaupun disuruh digigit cabai. Waalaikumsalam. Misalnya itu, coba Anda praktek sama anak yang usia. Misalnya jangan cabai ya pedas. Yang asin. Kasih bentuk. Ada yang garamnya, coba asa. Asin. Coba Anda berikan dua kali, dia tidak akan mau. Dia akan memuat memorinya. Setelah kehidupan emosional makin berkembang, pengalaman masa pada anak usia dua tahun, mereka sudah mulai belajar kata baru setiap hari. Yang kosa kata. Jadi ibu, orang tua, ayah, nenek, kakek yang berada di sekitar. Haru banyak mengucap kata-kata supaya anak bisa menirunya. Tapi ingat, lingkungan sangat mempengaruhi. Jangan sampai anak-anak mengucap kata-kata yang kotor. Yang kata-kata yang tidak bermanfaat. Hati-hati ya. Perkembangan kemampuan berbahasa merupakan bekal bagi anak untuk mengungginkan membentuk gagasan baru, mengungkapkan emosinya seperti ketika marah atau gembira, memahami konsep seperti kata pedas. Nah, itu dia. Kemudian dengan demikian, kemampuan kognitif anak usia dua sampai tiga tahun semakin lengkap. Perkembangan anak ditandai beberapa tahap kemampuan pada anak usia dua sampai tiga tahun. Yang pertama, kemampuannya adalah berpikir simbolik. Yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol berupa kata-kata, gambaran, mental, atau aksi yang mewakili sesuatu. Nah, kemampuan anak semakin komplek. Di mana anak sudah mulai menggunakan objek yang sesungguhnya. Misalnya anak menyusul bantang, menyerupai mobil, ada mainan puzzle yang disusun seperti kereta api panjang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi A atau satu berpikir simbolik. Yang kedua, mengompokkan, mengurut, dan menghitung. Jadi anak pada usia dua sampai tiga tahun dapat mengompokkan mainan berdasarkan bentuk. Misalnya, mainan mobil-mobilan dengan boneka binatang. Coba anak-anak letakkan mobilnya sama mobil binatang dengan binatang. Anak juga mampu menyusun balok sesuai urutan besarnya. Nah, itu coba Anda praktekkan. Saya minum dulu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengingat. Ajarkan nama pamannya siapa, paman jauhnya siapa dia akan mengingatnya. Jadi, kemampuan mengingat anak akan meningkat pada usia lapan bulan hingga tiga tahun. Jadi, masih masuk lapan bulan tadi ya. Sekitar usia tiga tahun, anak dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Mereka juga dapat memahami dan mengingat dua perintah sederhana yang disamaikan bersama-sama. Memasuki dua setengah tahun atau 2,5 hingga tiga tahun, anak mampu menyebut kembali kata-kata yang terdapat pada satu atau dua lagu pengantar tidur. Itu diingat. Makanya anak ajarkan secara islami ya, apalagi anda pendidikan islam anak usia dini. Ajarkan anak sesuai dengan anjuran Rasulullah, sesuai dengan Islam. Waktu mau tidur, bacakan doa, mau tidur. Bacakan doa-doa yang lain supaya terhafa. Jadi, anak dua-tiga tahun itu masih kepalanya bisa kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, berkembangnya pemahaman konsep ya. Ketika mencapai 18 bulan, anak memahami untuk pertama kalinya pemahaman sebelum langsung sudah. Nah, anak mulai memahami pengertian besok. Besok kita ke paut ya anak, dia sudah bisa paham. Kemudian yang kelima, puncak perkembangan bicara dan bahasa. Pada usia 36 bulan atau tiga tahun, kata-kata pada anak itu mencapai seribu kata. Seribu kata dengan 80% itu dia dapat memahaminya. Kemudian pada usia anak mulai bicara mengenai orang di sebelumnya, terutama dia yang lebih dikenal adalah ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Karena itu selalu bersama mereka. Baik, kita lanjut perkembangan otak anak di sebuah 4 tahun.